Assalamu'alaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang berdima sekalian. Pagi ini berjumpa dengan saya sekali lagi dalam perbincangan. Pagi ini, setiap ringkasnya adalah berkaitan mengepung rumah kosong, tidak berpenghuni. Apa matlamat, apa tujuannya dan ini kita akan bincangkan dalam edisi sekarang. Siapakah yang mengepung rumah tidak berpenghuni itu? Yang membuat tindakan itu adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengepung rumah yang diberi tumpat utama pada kali ini, pada waktu sekarang, sejak 2-3 hari, adalah mengepung rumah seorang pemimpin Hamas terkenal yang dianggap sebagai mentor kepada serangan dan perang sekarang ini, yaitu Yahya Senwar. yang dicari tidak berjumpa di mana sekarang. Apakah masih berada di Gaza ataupun di bumi mana tidak tahu, ataupun berada dalam terowong. Saya begitu juga menganggap dia sekarang berada dalam terowong, tapi di mana tidak tahu. Jadi, dengan itu sekarang ini, apa yang ditumpu oleh Netanyahu, tentera Israel pada waktu ini, serangan di selatan dikuatkan di kawasan selatan, melebihi kawasan utara. Tapi, dalam realiti, sebenarnya serangan pada waktu ini, walaupun di utara dan selatan adalah lebih kecil berpanding dengan serangan yang dilakukan pada peringkat awal perang. Tidaklah begitu besar. Walaupun jumlah kematian masih ada, jumlah penduduk yang mati syahid masih ramai, tapi serangan tidaklah begitu kuat seperti dengan bulan pertama, minggu pertama. Kematian pun berkurangan. Jadi, apa matlamat? Propaganda serangan rumah kosong. Rumah Yahya Senwar adalah tidak berpengudi, tidak ada orang. Tapi Netanyahu juga terus mengumumkan kepada masyarakat Israel dan dunia, bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini adalah untuk menangkap Yahya Senwar, yang dia mendakwa bahwa sekarang ini hampir berjaya. Hampir berjaya katanya. Ya, okey, bagus. Kalau berjaya seperti yang dirancangkan, tapi sekarang di rumah itu kosong, tidak ada orang. Dan kenapa ditumpu, membawa macam-macam peralatan perang ke rumah itu, mengepung rumah itu, mencari di mana, terowong, jalan masuk ke rumah, dan macam-macam. Dan mungkin akan jadi seperti rumah Haniyeh, rumah Haniyeh, Ismail Haniyeh, yang merupakan pemimpin Hamas dari segi luar negara, kan, sudah dibom, kerana rumah itu diduduki oleh anaknya. Ya, tapi rumah Yahya Senwar, sampai anak Yahya Senwar pun sudah keluar daripada rumah itu. Tidak ada, kosong sekarang ini. Tapi kenapa ditumpuan, diberi tumpuan juga, di propaganda, macam-macam, seolah-olah, ah, rumah inilah yang dia akan dapat menangkap Yahya Senwar. Ini adalah tujuan politik, dari satu pihak tujuan politik, kerana untuk nak membuktikan kepada masyarakat Israel, kepada orang Israel, kepada orang Yahudi di Israel, dan di seluruh dunia. Bahwa, ah, sekarang aku masih bertanggung jawab, masih memainkan peranan dalam memerang Hamas, dan sekarang ini ditumpu kepada pemimpinnya. Walaupun yang dikerjakan pada waktu sekarang ini adalah hanya politik, hanya gimmick, bukanlah ada apa pun. Sebab di situ tidak ada Yahya Senwar. Jadi ini adalah merupakan politik, ya, politik semata-mata, politik gimmick, ya. Gitu sahaja, bukan kerana lain. Kalau mau, pasti tunjukkan kawasan yang mereka tahu, di mana ada Yahya Senwar. Itu yang paling penting. Bukan tumpu kepada rumah kosong, rumah yang tidak ada penghuni. Pada orang itu sama juga, ini adalah sakit hati. Kerana, pihak Israel belum berjaya, belum, bukan saja Yahya Senwar, tapi, pihak pejuang Hamas, bukan pemimpin, walaupun ada pemimpin, yang dilaporkan oleh pihak Israel, dan orang Arab sendiri, TV Arab sendiri, media Arab sendiri, mengatakan, bahwa ada pemimpin Hamas yang telah meninggal dunia, tapi, yang jumlah mereka tidak diketahui, Israel mengatakan, 3,000 sejak daripada 7 bulan Oktober lalu, sampai sekarang, 3,000 orang Hamas telah meninggal dunia. Tapi, angka itu, ada angka kosong juga. Tidak ada fakta, tidak ada gambar, tidak ada video yang menunjukkan, tidak ada nama pun. Jadi, jumlah tidak tahu. Yang lebih penting, pada waktu ini, tidak ada seorang pun, yang angkat bendera putih, mengaku bahwa, kami telah kalah. Serangan dan perang, yang begitu hebat dilakukan oleh Israel sekarang ini, mana masih belum berjaya dilakukan, apa-apa pun. Dan ini menyebabkan, Israel sakit hati, dan ingin membalas dendam. Maka akan cari, apa sahaja, yang berkaitan dengan, pemimpin Hamas, Yahya Senwar, rumah kosongnya, rumah yang tidak mengundi pun, jadi tumpuan, jadi target, jadi sasaran. Itulah, yang saya faham sekarang ini, membaca, dan menonton, segala media, yang melaporkan perkara itu. Karena, satu, politik, untuk memberitahu kepada masyarakat, ah, aku masih melakukan tugas. Yang kedua, karena sakit hati, karena nak balas dendam, dia terpaksa melakukan perkara itu. Dan bagi saya, dan juga ramai orang lain, para analisis, yang menganalisiskan kejadian ini, Hamas, Yahya Senwar, hanya merupakan fenomena. dan tempat seperti Gaza, dan Gaza, Jerusalem, Baitul Magdis, dan Tebing Barat, bisa melahirkan orang seperti, bisa melahirkan pertubuhan seperti Hamas, bisa melahirkan orang seperti Yahya Senwar, dan lain-lain lagi. Kan kita ingatkan, kita tahu kan, bahwa, Syekh Yassin, pengasas Hamas, sudah meninggal dunia, tapi, pejuangnya, masih ada, apa, mati satu, tumbuh seribu, kan, itu masih ada, sebab, apa, Gaza itu adalah, kilang, paling baik, untuk menghasilkan, pemimpin, macam, Syekh Yassin, macam, Yahya Senwar, yang bijak dalam, melaksanakan tugas, peperangan, jadi, kalau lah, Yahya Senwar meninggal dunia, berjaya, dipunuh oleh Israel, sekalipun, pasti ada, beribu-ribu, Yahya Senwar lain, tampil, yang mungkin lebih bijak, lebih pandai lagi, tentang, untuk berperang dengan Israel, ya, itu yang saya nampak, dan itu yang saya tahu, sebab, keganasan, atau menggunakan senjata, untuk, nak menyelesaikan, sesuatu perkara, di mana sahaja, kalau pihak pemerintah, menggunakan kekuatan, dengan secara yang salah, dengan secara yang tidak betul, akan menghasilkan, lebih banyak, orang, yang ingin berjuang, menentang pihak berkuasa itu, menentang kerajaan, menentang pemerintah itu, bukan sahaja di Palestine, tapi, di seluruh dunia begitu, di seluruh dunia begitu, ini adalah lumrah dunia, ya, begitu, berlaku, keganasan, penidasan, melahirkan, pejuang-pejuang, yang berani mati, ya, bagitulah, Gaza, menjadi kilang, kepada para pejuang, kelahiran para pejuang, ya, saudara-saudara semua, ya, oke, pergi kepada, bidang, sekarang ini, itu cerita, itu nanti, saya nak tengok sini kan, sekarang ini, karena, Israel tidak dapat, mengalahkan Hamas di lapangan, maka berlakulah perbezaan pandangan, di kalangan pemimpin Barat, Amerika sendiri pun, ada masalah dari segi ini, pihak, ada pihak, kerajaan Amerika sendiri, mau menamatkan perang, dalam masa terdekat ini, tapi tidak memberi timing, bila harus diperang, dihentikan, tapi dalam masa, mengikut, Menteri Luar Negeri, Blinken, minta supaya, meletakkan time, untuk nak, ditamatkan dalam masa, beberapa minggu, ini sahaja, ya, tapi Israel, bercakap, tidak bercakap timing, tapi katanya, berbulan-bulan, sekurang-kurangnya, mengikut Menteri Perang, dia Menteri Pertahanan, Israel, Galen, Yahya Alfa Galen, mengatakan bahwa, seperang sekurang-kurangnya, dua bulan lagi, ini, jadi, sekarang ada pertelingkahan, perselesaian, di antara, pihak Amerika, ya, itu yang berlaku, dan ini, dalam soal kebar, soal kebar, Al-Arabi Al-Jadid, ya, bisa mengatakan begitu, tapi, di akhbar Israel pula, tengok, dia kata, Biden official, US hasn't given Israel, deadline, when Gaza, military, of must end, ya, mana tidak beri, mana deadline, tidak beri, time, timing, bila nak berhenti, tidak, tidak beritahu, ini Israel faham begitu, tapi Arab kata, ada perselesaian, tapi begitulah, memang, sekarang ini, masih, terus berperang, ya, oke, pergi ke sini, tengok, ya, ini pun sama, dari segepi hak Israel sendiri, mana, sekarang, yang, meninggal dunia, semalam, dua orang, ya, ini dua orang, ini laporan, daripada, time of Israel, melaporkan tenteranya, terhunus dua orang, ya, dua orang, ini termasuk, seorang, anak, ex-IDF chief, yang dulu, tapi dia ini menteri, seorang menteri, seorang anak, seorang menteri, jadi, ini memberi kesan, kalau kematian bagi ini, memberi kesan kepada Israel, sebab akan menggemparkan Israel, dan sekarang sudah tentu, sudah ada, makna, di Israel, walaupun sekatan, walaupun kerajaan menangkap, orang yang mengadakan tujuh perasaan, bagi Israel menangkap mereka, dengan, atau membuat tindakan macam-macam, tapi, ada, tetangan, demontrasi tujuh perasaan, di luar negara pun begitu juga, dan, ini, satu lagi, di, luar, Palestine, di luar Gaza, di luar Israel, di mana, datang daripada Lebanon, Hezbollah, berjaya, mengelancarkan, misil, roket, ke utara Israel, dan membunuh, seorang penduduk, menduduk seorang penduduk, dan, Menteri, Galen, Menteri Rauf Galen, Menteri Pertahanan, memberitahu bahawa, sependuduk di kawasan utara, seperti, Keryat Shemona, dan lain-lain, di sebelah utara sana, kan, mana tidak boleh kembali, kepada, kampung masing-masing, kepada, bandar masing-masing, sebelum, pihak Israel berjaya, mengusir, mengalah, mengajar Hezbollah, di Lebanon, ini, adalah, nampaknya, gaya, kalau betul, seperti kata, Menteri ini, mau juga, melakukan, apa yang dilakukan, mereka ke atas Hamas, di Gaza, akan melakukan, perkara yang sama, kepada, tentera, Hezbollah, di Lebanon, malah, Netanyahu, memberi amaran, bahawasan, kalau, kamu melakukan perkara itu, terus melakukan perkara itu, kami akan menyerang, Beirut, seperti, dengan ini, pernah dilakukan oleh Israel, pada tahun, 1882, waktu itu, saya menjadi wartawan, di, Kairah, ya, akan melakukan, ini yang berlaku, Syabra, Syatilah, pembunuhan, ramai-ramai, di, Syabra, dan Syatilah, mungkin, saudara-saudari semua, orang yang, umur yang, 50, 40, mungkin, tahu, perkara itu, ya, satu berita lagi, ini tentera Israel, beratus-ratus tentera Israel, mula-mula, saya dapat, daripada, baca, daripada akhbar Arab, daripada, dengar, menonton, dalam TV, Jazira, Al-Arabi al-Jadid, mengenai, ratusan, tentera Israel, sakit, jadi sakit mata, dan, ada tengah mereka, buta, menjadi buta, entah apa, saya pun tak tahu, dan ini, saya dapat, di, dalam, Haaret, menyiarkan berita ini juga, mengatakan ratusan, tentera Israel, berhadapan, berdijangkiti penyakit mata, entah apa, tak tahulah, ini tengah, ya, suffer eyes, jadi, sakit mata, nanti, kita akan tengah, dalam, dalam penyelidikan, yang mereka akan lakukan, sekarang ini, saya tak baca pun, sebab saya tengah, saya sangka, ini, Arab mungkin, propaganda, ya, tapi apabila, dah keluar, dalam akhbar Israel, ok lah, itu, mungkin benar, jadi, akhbar Israel pun, melakukan, menembuat laporan, yang sama, ya, ini yang saya sebut tadi, Netanyahu, to Hezbollah, if you attack, we'll, we'll turn, Beirut, into Gaza, ini tengah, kalau Hezbollah serang, Netanyahu kata, kalau Hezbollah serang kami, kami akan, mengubah Beirut, menjadi Gaza, hebat, hebat juga, tapi, inilah, merupakan, cakap-cakap, tapi, kalau laku itu, kalau perkara itu, berlaku, mana, seperti yang dirancangkan oleh, Netanyahu, dan, setelah tentu, akan, perang sekarang ini, akan menjadi lebih luas, dan, semalam pun, semalam pun, roket datang, daripada Syria, Syria, sekarang sudah ada, pergi ke Golan, lancar ke Golan, ini juga, menjadi masalah, sebab, dah banyak, front, dah banyak barisan, bukan saja Gaza, tapi, ada dengan Lebanon, ada dengan Syria, ada dengan Yemen, Yemen, ya, daripada Poorsi, Ansarullah, jadi, kalau berlaku, perang begitu, mungkin, penat, Israel penat, ya, kalau dulu, perang 82, kan, mereka serang, hanya, berlaku, hanya, ke atas, front, Beirut, front, apa, Lebanon saja, tapi, sekarang ini, sudah ada 4 front, mungkin, ada lagi, front yang lain, barisan-barisan yang lain, ya, yang, muncul, pada masa akan datang, tapi, sekarang, sudah 4, bukan mudah, ya, satu front, dari dalam pun, tidak mampu, untuk, nak melaku, dan, sampai, terpaksa, Netanyahu, pergi tumpu, untuk, nak mengalih, pandangan, kepada rumah kosong, milik, Yahya Senwa, dan, dengan angkuh berkata, mana saja, di Gaza ini, kami bisa sampai, tentera kami bisa sampai, kami boleh buat, melakukan, apa saja, di Gaza, oh, dia cakap itu, dia cakap, sebelum ini, Galan pun kata, bukan saja, di Gaza, bukan saja, di seluruh, bom yang dimiliki, oleh orang Palestine, tapi juga, dia kata, kami boleh sampai, ke seluruh, sasaran, di negara Arab, ini, dia sudah tentu, untuk, nak menakutkan, negara Arab, tapi negara Arab, sekarang ini, walaupun, nampak senyap, tapi juga, mereka sedang menyusul, strategi, untuk, nak berhadapan, dengan Israel, saya tidak menganggap, Arab di sini, Arab sekarang ini, tidak membantu, Palestine, tidak membantu, Hamas, tidak membantu Gaza, tapi, mereka ada, rancangan, yang lebih besar, sedang dilakukan, di belakang, dan, pada untung sama, semua negara Arab, sekarang ini, membantu, orang Palestine, di Gaza, dengan, menghantarkan, hospital lapangan, makanan, semuanya, adalah, datang, daripada mereka, dan saya percaya, seperti, saya katakan, beberapa kali lalu, bahwa, senjata sekarang pun, dari mana, saya, 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 mana, fikir, mana, dari mana datangnya senjata, Hamas, bukannya sebuah, buat sendiri, sebab ada senjata-senjata, yang, memang, dari luar, dari seluduh, melalui Mesir, entah, apa, sama, Sisi tahu, Abdul Fattah Sisi tahu, Presiden Aflatus Sisi, tahu atau tidak tahu, tapi, yang pentingnya, memang ada, menyeluduk perkara itu, saya, fikir begitu, sebab, tak mungkin, dah dua bulan, sekarang, dua bulan, tiga hari, sudah, sampai dua bulan, tiga hari, tapi, masih boleh berperang, masih boleh melancarkan serangan, ke merata tempat, dan peluru roket, yang digunakan pun, lebih canggih, sampai kepada Tel Aviv, sampai kepada, Tawariah, Tiberias, sampai ke sebelah sana, jadi, ini, merupakan, senjata yang, walaupun, tidaklah sekuat, senjata yang dimiliki oleh Israel, tapi, memberi kesan, memberi kesan, penduduk di dalam, kerana, penduduk Israel sendiri, sudah merasa, tidak tenang, tidak selamat, maka terpaksa, bersembunyi, di dalam, 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 terowong juga, mereka dalam, terowong juga, atau berpindah, dari kawasan, seperti yang berlaku, di kawasan utara, Israel, oke, saudara-saudari semua, itulah saja, yang saya dapat berkongsi, dengan anda, pada, kali ini, dan kita berjumpa lagi, esok, pada, jam, 8, terima kasih, menonton, sekian, wassalam, selamat menikmati, selamat menikmati,